In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Sayyid, jadi Nabi SAW, orang yang begitu fasih, afsahunnas, orang paling fasih Kemudian Rasulullah SAW adalah orang yang paling cerdas, yang paling pandai menyampaikan Allah mengatakan Wahai Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus Orang yang paling top dalam memberikan, menyampaikan kebenaran Nabi SAW Secara bahasa paling pintar, paling fasih, secara kecerdasan juga paling pintar Dan secara rahmat kepada manusia, Nabi juga yang paling rahmat kepada manusia Apalagi kepada omnya, apalagi kepada omnya sendiri yang dianggap seperti bapaknya sendiri Itu pun ternyata Nabi tidak bisa beri hidayah kepada orang yang sangat dia cintai Inna kala tahdi man ahbabta Kau tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai Oleh karena hidayah, murni di sisi Allah SWT Allah berfirman, inna kala tahdi man ahbabta Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai Allah berfirman, laisa alaika hudahum Bukan kewajibanmu untuk beri hidayah kepada mereka Wahai Muhammad, Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada mereka Kata Allah SWT dalam surat Yusuf Ternyata sebagian orang-orang kafir tersebut bertobat dan masuk Islam Nabi menganggap mereka tidak bakalan dapat hidayah Ternyata Allah kasih hidayah Ternyata Allah kasih hidayah Ini dalil semuanya bahwasannya hidayah bukan di tangan Nabi Nabi SAW hanya lama menyampaikan Orang-orang munafik Tiap hari hadir pengajian Nabi SAW Solat berjamaah bersama Nabi SAW Dengar khutbah-khutbah Nabi SAW Lihat akhlak Nabi SAW Toh tidak beriman, kurang apa lagi Kurang apa lagi orang munafik Luar biasa, tahu benar tentang sifat Nabi Tahu benar tentang mulianya akhlak Nabi Tahu benar tentang mujizat Nabi Ayat-ayat turun tentang mereka Dengar ceramah-ceramah Nabi, dengar khutbah-khutbah Nabi Tetapi tetap tidak beriman Menunjukkan hidayah di tangan Allah SWT Terima kasih telah menonton